Usai membuka kisah masa lalunya dengan mendiang Ustadz Jeffrey Albu Khori, di hadapan Fena Melinda, Umi Pipik malah banjir komentar miring dari netizen. Tidak terkecuali dari mantan istri eks-vokalis mata band yaitu Sunu, yaitu Suci. Melalui akun Instagramnya secara mengejutkan, Suci menyindir sikap ikhlas dan sabar pipik. Baginya jika ikhlas, mengapa harus dikeluhkan ke kalayaan? Dan berikut postingan Suci yang begitu pedas, memancing banyak reaksi dari netizen. Dan itu saya gak pernah mau membuka ini semua, karena kan Allah saja merahasiakan ridonya gitu ya. Dan saya juga apa namanya insya Allah cuma kepingin mengharap ridho Allah saja gitu. Perang dingin antara Suci dan Pipik memang sempat mencuat beberapa tahun silam. Terutama ketika mantan istri Uje ini, Santer diisukan, telah menikah siri dengan Sunu. Bahkan kala itu Santer jika perceraian Suci dengan Sunu, dilatari oleh kehadiran Umi Pipik. Memang iya itu benar gitu kan, juga gak manfaat juga kita umbar gitu. Jadi memang saya bukan tipe orang yang suka gembar-gembor. Supaya adik saya, intinya adik saya gak dicari-cari lagi lah, mereka aja yang klarifikasi gitu kan. Mereka yang berbuat gitu, mereka yang tang jawab dong gitu ya. Jika benar Suci menumpahkan sindirannya melalui akun, bisa jadi ia belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan harus bercerai dari Sunu lantaran kemunculan Pipik. Kalau mau langsung aja tanya sama Sununya, sama Pipiknya ya, saya gak... Iya lah, awalnya ya jelas lah, saya sebagai kakaknya kecewa lah. Siapa yang gak sakit banget sih adiknya di seperti itu kan. Tapi kan sekarang sudah adik saya juga udah biasa, udah move on gitu. Tidak ada, tidak semua orang suka sama kita. Tapi paksakan kita selalu suka sama orang lain. Ya tidak semua orang seneng dengan kita, tapi paksakan hati kita untuk baik sangka sama orang lain. Jadi dua tangan kita cukup untuk menutup dua telinga kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.